Intro Oke, cek-cek 123 We're back with Adam disini Jadi, kali ini, di depan gue Kita udah ada Soal Master Excel Test Jadi, soalnya ini gue dapet dari salah satu subscriber gue Bukan salah satu sih Jadi, ada 2-3 orang tuh ngirimin soal yang sama Yaitu soalnya ini Jadi, I assume ini adalah soal Excel Test mereka yang paling terbaru Yang mereka gunain untuk assessment test Masuk sebagai employee SOPI Soalnya, terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7 7 step nih Jadi, kita bakal diminta buat ngerjain soalnya Dari yang basic sampai yang expert Kalau gitu, tanpa bahasa-bahasa Kita langsung bahas aja satu per satu Yang pertama, yang dari Basic 1 Instruction Column A and B Are the same type of data But in specific format Jadi, kolumn A dan B adalah Tipe datanya sama Tapi In scientific format Tapi di Scientific format gitu ya Using Excel basic feature Change kolumn A To look exactly the same On Highlighted in yellow Kolumn B Jadi, intinya sih Kolumn A ini kan scientific format Dia maunya yang nama recall format kayak gini Nah, kita diminta buat Ganti format ya Oke, ini nomor 1 karena yang basic Ini caranya cukup simple ya Jadi, kalau teman-teman lihat Ini Ini itu bisa dijawab dengan cara Kita langsung aja select semua datanya Sebenernya bisa pake Select kayak gini ya Tapi karena aku males Aku langsung aja select semuanya Kolumn A Terus kemudian disini Teman-teman lihat di atas Ini kan ada nih General Itu adalah type datanya Kita tinggal Yang sebelumnya scientific Kita tinggal ganti dengan numbers Kita klik aja numbers Oke Selesai Jadi, nomor basic 1 Selesai Gitu cara jawabnya Kalau emang teman-teman mau ganti Jadi scientific lagi Ya, tinggal ini diganti sebagai scientific lagi Dan Oke Sama Nah, jadi seperti itu Untuk soal nomor 1 Simple ya Move on ke soal nomor 2 Basic 2 Kita gedein Instruction Please update the image URL in kolumn A By changing the word thumb to detail Similar to the one highlighted in yellow Please place your answer in kolumn B Update the image URL by replacing word thumb with detail Oke Jadi intinya Kita diminta buat ganti Ini kan dia Di URL-nya ada thumb Nah, kita diminta buat ganti sebagai detail Gimana caranya? Nah Kita bakalan gunain salah satu fitur Di Excel Namanya adalah Find and Replace Gak cuma di Excel sih Semua word Punya fungsi ini Yang pertama yang bakal gue lakuin adalah Gue bakalan kopas dulu datanya kesini Caranya Ini di klik ya Ini tinggal klik aja disini Terus Ctrl Shift Kalau kalian di Windows Atau Command Shift Kalau kalian di Mac Gitu ya Ctrl Shift Terus Kalian klik Arrow bawah gitu Nanti teman-teman bakal langsung liat Kalau semua datanya bakal langsung ke select Nah, kalau udah gini Tinggal copy Ctrl C Copy ya Terus paste disini Nah, setelah teman-teman udah paste Ini jangan dikeluarin dulu selectnya Jadi kita bisa langsung Dari sini Kita pakai Fungsi namanya Find and Replace Gitu Bisa pakai disini Disini ada nih Find and Select Kita klik Nah, ini ada Replace Atau A Atau Pakai Ctrl H Atau Ctrl Shift H Kalau emang teman-teman pakainya Mac Kita klik Replace Nah, disini Find what Berarti adalah Find Apa Kata apa yang mau diganti Nah, kita kan mau ganti yang thumb ya Yaudah Kita klik thumb Disini Terus kemudian Kita mau ganti sebagai apa Nah, ini disini ada Replace with apa Nah, ini kita bisa ganti sebagai Detail Oke Kalau udah Kita harus replace all Karena kita mau Langsung replace aja Datanya Kita klik disini Oke All done We made 4709 replacement Oke Berarti Ya, kita bisa Assume ini kayaknya udah semua lah ya Gitu Udah semua ke Ganti menjadi detail Oke Selesai Itu yang soal basic nomor 2 Sejauh ini masih simple ya Oke Basic 3 Nah Kita gedein dikit Nah, basic 3 Instruction Manually fill Manually fill in the shipping cost column Using the following condition Jadi kita diminta buat Masukin nanti Shipping cost nya Itu sesuai dengan kondisi berikut gitu All product Offer 49 dollar Based on the sales price Should have zero Under the shipping cost Semua produk Yang harganya itu 49 dollar Nih Harus Punya Semua produk yang Lebih dari 49 dollar Dia bakalan dapet Ongkirnya itu Nol Gitu ya Ini shipping cost itu Ongkir Ongkirnya nol So all product Between 20 and 49 Based on the sales price Should have 7.59 Under the shipping cost Oke Antara 20 Sampai 49 dollar Ongkirnya 7,59 Oke Terus sisanya Sisanya Berarti di bawah 20 dollar Itu tuh Ini ya Ongkirnya Itu ada 10,59 dollar Oke Value the shipping cost Column should be in dollar Format with 2 decimal point Jadi intinya Di shipping cost ini Nanti harus Bentuknya adalah Dollar Dan dia harus punya 2 decimal Di belakang koma Oke Jadi Kalau ngeliat soal kayak gini Ini jelas Kita bakalan pakai Fungsi yang namanya If To be exact Kita pakai If Pakai S ya If Karena kita ada 3 kondisi Nah sebenarnya bisa sih Pakai If aja Jadi kita bakalan Nanti Pakainya If If Misalnya If di dalam If gitu ya Nah kita bisa Nanti kita Coba Coba jawab Pakai dua-duanya Oke Oke Jadi biar lebih gampang Mungkin Aku bakal tulis disini Ya Jadi 49 Jadi lebih dari 49 Ini 0 Terus 20 sampai 49 Ini 7,59 Terus sisanya Berarti 0 sampai 20 Atau lebih kecil Dari 20 Gitu deh ya Itu Shippingnya 10,59 Oke Pertama Kita bakal pakai Nesting if Atau If punya if If ber if Gitu Caranya Oke Kita langsung masukin aja Disini Dari atas ke bawah Bisa Dari bawah ke atas Bisa Teman-teman Tinggal pilih Nanti ya Maksudnya dari atas ke bawah tuh Maksudnya dari Besar ke kecil Atau dari kecil ke besar Itu semuanya sama aja Bisa dilakuin Kalau disini Aku pengen Kita gunainnya Dari kecil ke besar aja Biar lebih kelihatan ya Jadi aku tinggal masukin ya If Sorry If Kita pakai if dulu If ini A13 Kurang dari 20 Dia bakalan Nge-charge Seperti ini Pertama Logical testnya Yang kedua adalah Value if true Berarti kalau bener Dia berarti Bakal kita charge 10,59 Kalau salah Nah ini Kalau salah Dia bakalan Naik dulu Dia bakal ngecek Apakah dia itu Lebih dari 49 Atau kurang dari 49 gitu Nah Jadi kita bakal masukin If lagi Logical testnya Ini Tadi udah kurang dari 20 ya Habis itu Kita kecek Dari Kita cek Apakah dia kurang dari 49 Atau lebih dari 49 Apakah dia kurang The if ini Kurang dari 49 Jadi apakah ini kurang dari 49 If true Kalau bener Dia bakalan ke charge 7,59 Oke Terus kemudian Kalau salah Berarti kan Dia bukan ini Bukan ini Kalau enggak Berarti dia Otomatis bakalan Lebih dari 49 Berarti kalau files Berarti 0 Oke Sekali itu Enter Oh bentar Kurangnya kurang 1 Yaudah lah ya Gak apa-apa Dia tambahin lagi Jadi dia tambahin sendiri Sama Excelnya Buat ditambahin kurang Nah Oke 10,59 Oke Udah Kalau udah kayak gini Kita langsung aja Klik 2 kali Atau tarik ke bawah Itu terserah teman-teman Mau kayak gimana Kalau aku suka Klik 2 kali Nah dia bakalan langsung Nge Kopas Rumusnya ke bawah Jadi gitu Itu untuk yang basic 3 Nah ini tadi kita kan pakai if If jadi if Abis itu if lagi Abis itu if lagi Tapi if-ifnya bersarang gitu Nah sekarang kita akan coba Kalau misalnya kita pakainya adalah Ifs ya Jadi Kalau ifs Ifs Sebenarnya Logiknya sama Tapi kalau di ifs ini Dia lebih simple aja Jadi Di sini kan Logik testnya apa Oke ini Kurang dari 20 Abis itu If true Kalau benar Berarti 10,59 Nah abis itu Dia langsung masukin logical test lagi Jadi kita gak perlu masukin if lagi Di dalam rumusnya gitu Jadi kita bisa langsung Ini Kurang dari 49 49 Oke logic If true Kalau benar Dia berarti 7,59 7,59 5,59 Terus habis itu Terakhir Kalau dia Lebih dari 49 Lebih dari atau sama Ini dia lebih dari atau sama dengan 49 Ini Dia lebih dari Atau sama dengan 49 Dia bakalan 0 Kenapa lebih dari atau sama dengan Nah disini Teman-teman tadi Coba Cek disini Dia kalau 49 Itu kan Dia bakalan masih masuk Ke yang bawah ini tadi Eh sorry Oh Salah-salah-salah Berarti benar Ini lebih dari 49 Jadi dia kalau di between 20 sampai 49 Dia kan segini Dia kalau lebih dari 49 Itu hasilnya yang gini Jadi kalau sama dengan 49 Dia bakalan masuk ke yang Fungsi yang kedua Jadi Benar Fungsi yang ketiga Itu adalah Lebih dari 49 Yang salah Itu adalah Fungsi yang kedua Ini harusnya Kurang dari Atau sama dengan 49 Oke Oke Berarti tadi Untuk yang If Kita koreksi lagi ya Jadi kalau 49 Itu tuh harusnya Dia masuknya ke Yang kedua Range yang kedua ini Bukan range yang ketiga Gitu Oke Kalau udah Kita tutup Enter Oke 10,49 10,59 Terus kita Tarik ke bawah Nah Oke Jadi kayak gini Kita cek lagi ya Yang tadi ya Oke Jadi ini kurang dari 49 ya Jadi harusnya kurang dari Atau sama dengan 49 Terus kalau udah kayak gini Gimana cara ganti yang bawahnya Nah Kita bisa klik Yang paling atas Kita shift Control shift Atau command shift Gitu Kita klik Arrow bawah Sama seperti yang tadi Yang di Apa namanya Soal sebelumnya Buat nge-select semuanya Nah sekarang Kita bisa pakai Control D Control D ini Dipakai buat Ngeduplicate Rumus yang paling atas Ke semua Semua baris Sampai yang Paling bawah Yang kita select ini Nah kita cek disini Oh kan Rumusnya sudah berubah Nah kayak gitu Oke It should be right Jadi ini harusnya udah benar Sekarang Jangan lupa Dia value-nya tuh Maunya Di formatnya dollar Dengan 2 Digital 2 angka di belakang koma Jadi kita bisa langsung Select Yang B Ini Kita Aku bakal pakai yang B aja Yang C Gak usah ya Kita pakainya yang Jadi kesini Terus Teman-teman bisa langsung kesini sih Disini tuh ada nih Logo uang gini Bisa klik Dollar English Atau IDR Atau sebagainya Kita klik aja Dollar English Oke dan titik komanya Udah Ini auto 2 angka di belakang koma sih Karena Nanti kita pakainya 2 angka di belakang koma Jadi gitu Udah deh Udah selesai Ini untuk yang Basic 3 Oke selanjutnya Soal yang Intermediate Nah Ini sepertinya Soalnya Cukup Challenging nih Untuk teman-teman yang mungkin Baru belajar Excel Jadi instruksinya The tabel below Show the attendance record Of specific employee For one month per year Using the incentive Of policy qualifier below Please fill in column E With either qualified Or not qualified Jadi intinya Teman-teman disini Di bawah ini ada Tabel Yang islamnya Table recordnya Employee lah Gitu Terus dia pengen kita Masukin nanti Angka Di kolom E Yaitu disini Incentive eligibility Itu tuh dengan Keterangan Either qualified Or not qualified Nah Cara kita Menentukan dia Either qualify Or not qualified Itu berdasarkan Dari Policy nya ini Intensive Incentive policy Itu yang pertama No unauthorized No unauthorized absence Within one month Jadi Gak boleh ada Another absence Atau alpha Kalau teman-teman Biasanya di absent tuh Within the month Jadi disini Nanti di kolom D Itu Kalau Lebih dari 0 Berarti dia Udah gak eligible Apapun itu Regarding Kayak di kolom B sama C Dia nilainnya yang gimana Gitu Terus yang kedua Tardiness Of at least Three times Jadi Tardiness Three times Maksudnya kayak Ketelatnya Telatnya Lebih dari 3 kali Atau An instant Of at least 15 minutes Within a month Will mean Disqualify From the program Jadi Telat 3 kali Atau Telat lebih dari 15 menit Regarding Telat cuma Sekali Atau 2 kali Gitu Dia bakalan langsung Disqualifikasi Dari Incentive nya Jadi Yang pertama Tadi Dia ini Gak boleh Lebih dari 0 Terus yang kedua Let in instance Ini gak boleh Lebih dari 3 kali Kemudian Yang disini Lihat in minutes Dia gak boleh Dari 15 menit Selain itu Dia Selain itu Dia gak bakal Dapat Incentive Oke Sekarang Logiknya Udah kebayang ya Jadi yang pertama Kita bakalan Ngetes Ini Jadi Cara jawabnya Ini bakalan Sama kayak yang sebelumnya Kita pakai if Gitu Jadi yang pertama Kita bakalan Ngetes disini Habis itu Ngetes ini Dan habis itu Ngetes ini Oke Mungkin Biar lebih jelas Aku bakal langsung Masukin Ke Rumusnya If Anetarism Absence nya Itu sama dengan 0 Dia bakalan Eligible Ini untuk Kondisi pertama Dia bakalan Eligible Berarti Kita bakalan Atas lagi Ke kondisi yang kedua Jadi kalau udah Kayak gini Aku bakalan Masukin If lagi Let in instance Berarti Berapa kali Dia telat Itu Harus Kurang dari Tiga Ini kenapa Dikomanya Dah Harus kurang dari Tiga Karena kalau Lebih dari Tiga Tiga At least three times Berarti kalau Dia tiga Atau lebih Dia bakal Nggak eligible Terus kemudian Kalau bener lagi Kalau dia Disini udah Sesuai Ternyata dia Kurang dari Tiga Kita tes lagi Ke yang Let in Minusnya Jadi kita bakal Masukin if lagi Let in Minusnya Apakah dia Kurang dari 15 menit Karena Kalau 15 menit Itu pun juga Udah Bakal Disqualifikasi Untuk dapat Incentive Makanya Disini Kurang dari 15 Nah setelah ini Kalau dia Tidak memenuhi Kondisi salah satu Dari ketiganya Itu kan dia Pasti langsung Tidak eligible Karena itu Kalau disini Jadinya Kalau dia Bener semua Jadi disini Sampai titik ini Itu tuh Kita udah ngetes Ketiga kondisi tersebut Kalau bener semua Berarti dia Qualified Kita langsung Masukin aja Qualified Kalau tidak Sesuai Kalau tidak Eligible Dia bakalan Kita langsung Kasih Keterangan Not qualified Oke Belum selesai Sampai sini Belum selesai Kalau udah sampai sini Ini kan ketika kita tes Ketiga-tiganya Kalau ini yang terakhir Tidak sesuai Not qualified Tadi yang sebelumnya Berarti kalau kita tes Dia nggak Qualified Berarti langsung Drop Langsung Kita Tentukan Kalau itu tuh Not qualified Jadi kita masukin Langsung Not qualified Disini Dan yang pertama pun Dan yang pertama pun juga Jadi ketika dia udah Dites Apakah Apakah Absennya tadi Lebih dari 0 Apakah dia itu Sama dengan 0 atau enggak Kalau Misal dia itu Satu aja Atau Dua gitu Pastikan langsung Tidak Qualified kan Yaudah Kita juga Tinggal masukin disini Not qualified Gitu Gini Not Not Qualified Nah Sekarang Kita udah masukin Semua Semua keterangannya Ketika dia itu Tidak Memenuhi Salah satu Dari Dia nggak Memenuhi Salah satu dari Polisinya Dia bakal nggak dapet Instatifnya Langsung Kita enter aja Oke Nah Emang sering banget sih Kayak gini sih Karena kan kita Ini rumusnya banyak Tuh Nah kita bakalan coba Ngekoreksi sendiri Tadi kita yang salah Dimana nih Jadi If D10 Itu Sama dengan 0 Oke If ini Kurang dari 3 Oke Kurang dari 15 Ini berarti qualified Not qualified Kalau udah not qualified Dia bakalan Tutup kurung Sabis itu dibuka kurung Not qualified Tutup kurung Nah ini Ternyata kurang ketik 2 kali di belakang Oke kita enter Nah langsung Keluar Nilai Yang Keterangan yang kita butuhin Oke Kalau gitu Kita coba Langsung tarik ke bawah Oke Oke ternyata Ketika kita melihat datanya Ada 1 2 3 4 Yang qualified Itu cuma ada 4 Kita tes nih Kita tes secara manual Apakah Rumus yang kita Gunakan itu Sudah benar atau belum Jadi yang pertama Oh dia Absennya Lebih dari 0 Langsung Not qualified Nih Dia absennya Ternyata cuma 0 Berarti Nggak ada absen Oke Dia bakal tes disini Oh ternyata Terlambatnya cuma 2 kali Oke Masih qualified Disini Menitnya Ternyata Oh terlambatnya cuma 6 menit Berarti Dia qualified Oh ya benar Gitu Terus ini Yang bawah Oke dia Absennya 0 kali Oke Qualified Tapi ternyata Dia telat 3 kali Makanya dia Nggak qualified Oke Berarti so far Sampai sini Ternyata rumusnya Udah sesuai Oke Selesa sih kayaknya Kalau untuk soal yang nomor 4 ini Yang intermediate Sekarang kita bakal Langsung lanjut Ke Challenge berikutnya Oke Kita buka Tabnya yang Advanced Kita langsung Gede ini Dikit Nah Instruction Fill in the column D Using the data From column A To C In the format Exactly the same As the first two example Highlighted in yellow Gimana sih Jadi maksudnya Fill in the column D Misalnya masukin Data di column D Sesuai dengan format Yang Udah dikasih Yang di Ini nih Apa namanya Yang di highlight Yellow nih Yang di stabilo yellow Please don't alter all modified data From column A To C Jadi kita gak Dibolehin buat Ganti data Dari A ke C Nah disini Gimana caranya Kita pake rumusnya Excel Biar dapet nilai Persis Sama kayak yang di atas Oke Sebelum aku bakal Sebelum kita masukin Rumusnya gitu ya Rumusnya yang akan kita gunakan Mungkin aku bakalan jelasin dulu Logic yang bakal kita gunakan Jadi Sepertinya ini ada 3 tahap Yang harus kita lakukan Untuk bisa mendapatkan Data yang seperti ini Gitu ya Yang pertama Ini kan dia pakenya Ini semua Kapital semua Nah kita bakalan coba Buat merubah Yang kapital semua ini Menjadi Kayak yang kapitalnya Cuman yang di depan aja Gitu Nah Gimana caranya pakenya Kita bakalan pake Rumus yang namanya Proper 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 Jadi kalo temen-temen Kalo familiar dengan Di Excel Itu kan ada rumus yang namanya Lower Upper Nah lower itu Bikin semuanya dari huruf kecil semua Upper itu jadi In Semua Hurufnya kapital Nah proper Nah ini dia bakalan bisa Ngebikin Yang huruf yang pertama Itu kapital Dan sisanya Huruf kecil Kita tes ya Berarti sama dengan Proper Smith Oke Bener Step pertama Berarti kita bakalan ngubah semuanya Itu jadi Proper Yang kedua Yang kedua Kita bakalan Nyingkat Nama Disini Jadi disini kan Dia diminta buat Last name First name Kemudian middle name Initial Kita bakalan ngambil Middle namenya Tapi ternyata Kita bakalan Cuman ambilnya yang Initialnya aja Gitu Gimana caranya Kita pake Yang namanya Left Jadi fungsi left ini Bisa Ngambil data Dari Paling kiri Dari sebuah Text Di sebuah cell Jadi contohnya Ini Left ya Contohnya Left Jadi ini Left Terus kemudian textnya apa Textnya adalah yang James ini Terus kemudian Oh sorry Ini last name Ini first name Ini middle name Nah ini Harus diperhatikan baik-baik ya Jadi jangan sampai salah Ininya Apa namanya Nanti urutannya Jadi middle name yang belakang Jadi yaudahlah Kita bakalan masukin ke yang belakang Terus kemudian Textnya 6 karakternya Berarti berapa karakter yang mau kita ambil Dari sebelah kiri Karena kita mau pake inisialnya aja Berarti kan Cuman huruf pertama aja Dari kiri Gitu Berarti kita ambil Satu Kita tutup Udah deh Enter Nah akhirnya dapet inisialnya Oke kalau udah gini Jadi kita udah bisa Bikin dia jadi Proper Udah bisa bikin inisial Sekarang tinggal Gabungin semuanya Jadi satu Cara gabungin semuanya Jadi satu Itu kita bakalan pake Fungsi Yang namanya N Jadi n ini gue tanya Buat gabungin dua Karakter Text Jadi satu Di formula Jadi kita akan langsung Mulai saja Nulis Formulanya Jadi yang pertama Last name dulu kan ya Berarti kita bikin proper Last name nya William Oke Terus kemudian Jangan lupa Itu kan ada koma tuh Berarti kita nambahin koma disini Koma dan Koma dan Spasi Jadi kita Dan dulu Titik dua Koma Spasi Tutup kurung Tutup kurung Tutup etik Gitu ya Habis itu N lagi Masukin First name nya Yaitu Robert Jangan lupa Lupakan tadi Harusnya kita proper dulu Wait Proper B7 Habis itu Tutup kurung Kita N lagi Tambahin Spasi Disitu Spasi Terus kemudian N lagi Kita masukin Inisial Nama tengahnya Berarti kita bakal Pakai Lumos Love Buka kurung Nama tengahnya Watson Kita Ambil Yang cuma Satu karakter aja Karena kita mau Pakai Inisial Kita tutup kurung Jangan lupa Tambahin titik Di belakang Berarti kita Tambah N lagi Terus kemudian Titik dua Petik Maksudnya Titik Petik Oke Kalau udah kayak gini Apa yang harus kita lakukan Tinggal Enter Oke Apa yang terjadi Ternyata Fontnya Warnanya putih Jangan khawatir Jadi kayak gitu Sering terjadi Oke Kalau udah kayak gini Yaudah Ini udah bener kan ya Williams Robert W Dan titik Oke Kita langsung Klik dua kali aja Untuk nge-copy Rumusnya Sampai paling bawah Oke Oke Oh Satu hal lagi Mungkin Nggak tau sih Ini bonus aja ya Jadi kalau misalnya teman-teman Lihat disini tuh Sebenernya datanya tuh Tidak Bagus Ada spasi Di depannya Ada spasi Ada spasi Sepasi kayak gini Ini kan sebenarnya Datanya Berarti kan Datanya masih Tidak Tidak rapih ya Harus dirapiin lagi Sebenernya Cuman Karena Kita dilarang buat Ngubah A sampai C Yaudah Kita sebenernya bisa sih Kayak ngerapihin Datanya dari sini Nah Di Kalau teman-teman Lihat Disini Kan yang gak rapih tuh Yang di Middle name nya Middle name nya tuh Ada Spasinya Nah kita gak mau Spasinya ini tuh Ada gitu Sebenernya Yang bisa kita lakukan Adalah Kita bisa trim Jadi fungsi trim itu Kita contohin disini ya Jadi fungsi trim itu Kita bisa Nge-cut Spasi Di depan Sama di belakang Biar nanti Data yang kita punya Itu kayak Bersih gitu Gak ada spasi yang Dan gak ada Gak ada Gak ada spasi Yang dia ada Intensional gitu Maksudnya gak Gak ada spasi Yang di belakang Atau di depan Yang bakal Ngeganggu data kita Caranya Yaudah tadi Kan di yang Middle name ya Yang bermasalah ya Seperti ini kita tinggal Tambahin rumus Nih trim di depannya Terus kita Turuk Ini Nah kayak gini Kita enter Terus kita Shift Sini Dan Ctrl D Nah Akhirnya Muncul tuh Semuanya Tadi kan Ronald Spasi ya Gak ada W nya Nah sekarang Ada W nya Ya mungkin emang Kayaknya kayak gini Tension sih Karena disini ternyata Contoh yang nomor 2 Itu ada Spasi di depannya Dan disini Gak ada Spasinya Jadi memang harus Pakai fungsi trim sih Oke Jadi proper Left Terus kemudian trim Oke Oke Sepertinya Sudah Ini untuk yang Level advance Emang ya Soalnya agak tricky ya Ini kalau orang tuh Gak sadar Kalau ada spasi itu Harus Dibersihin Dia bakalan Ya kayak aku tadi Yang di awal tadi Yang Langsung Langsung Copy aja Copy aja Rumusnya ke bawah Tanpa ngecek Kalau itu tuh ada Spasi di depannya Oke Jadi gitu Oke Kita udah selesai Dari level basic 1 Sampai advance Untuk video ini Akan aku jadiin Part 1 sih Kayaknya Jadi Biar menghemat Apa istilahnya Device nya Jadi takutnya sih Kalau terlalu panjang Nanti Malah Kelarap Atau sebagainya Gitu Jadi aku selesaiin dulu Disini Untuk part 1 Part 2 Aku bakalan bahas Untuk yang Expert 1 dan expert 2 Gitu Oke Thank you udah nonton Dan See you On the Part 2 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax